Terima kasih telah menonton Pantauan dan seleksi dihadiri langsung pelatih Persebaya Surabaya, Haji Santoso di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya, Selasa, tanggal 12 April 2022 kemarin. Hasilnya, Haji Santoso menyebut ada tiga pemain yang sesuai dengan kriterianya yang dibutuhkan tim Persebaya Surabaya. Tiga pemain tersebut disampaikan Haji Santoso akan ikut berlatih dengan tim Bajul Ijo untuk selanjutnya diberikan kesempatan bermain. Ini tadi hari terakhir, ada tiga pemain yang bisa gabung ikut latihan nanti, ungkap Haji Santoso pada suria.co.id, Selasa, tanggal 12 April 2022. Langkah ini bukan hal baru bagi Haji Santoso. Pelatih asal Kabupaten Malang itu memang hobi mengorbitkan pemain muda di skuad Persebaya. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Akbar Firman Syah, Koko Ari Araya, M. Supriyadi, Rizky Rido dan pemain muda lain di Persebaya merupakan ketajaman insting Haji Santoso. Persebaya Surabaya cukup percaya diri menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Tim berjuluk Bajul Ijo ini tidak ada masalah soal banyaknya pemain di musim lalu yang keluar. Pelatih Persebaya Surabaya Haji Santoso menganggap, keluar masuk pemain dalam sepak bola merupakan hal yang wajar. Ia sudah memiliki rencana yang akan dilakukan di Persebaya. Persebaya Surabaya terus bergerak mencari pemain baru yang akan disiapkan ke Liga 1 musim depan. Sedikitnya sudah tiga pemain baru yang diumumkan oleh manajemen Persebaya Surabaya. Ketiga pemain baru Bajul Ijo, yakni Leo Lelis yang didatangkan dari klub Persiraja Banda Aceh. Back asal Brazil itu diproyeksikan menggantikan posisi belakang yang ditinggal alis sesai. Bajul Ijo juga sudah deal dan mengumumkan pembelian dua pemain lokal baru, yakni M. Zainuri. Mantan back Pesela Lamongan itu juga merupakan pemain belakang. Satu pemain lokal yang akan membelap Persebaya, yakni Andre Oktaviansyah. Dia didatangkan dari klub Liga 1, Persikabo 1973 dan merupakan pemain gelandang. Selain tiga pemain baru tersebut, Bajul Ijo juga mengklaim sudah mendapatkan dua pemain asing. Persebaya belum mengumumkan secara resmi siapa dua pemain yang telah deal dan menandatangani kontrak di Bajul Ijo. Pemain asing sudah oke dan tanda tangan, kontrak, tapi mereka masih bermain di Eropa. Baru nanti akhir Mei kemungkinan baru datang, sebut Aji Santoso dikutip dari Youtube milik Persebaya. Dua dari pemain asing yang sudah del bermain di Persebaya, Aji Santoso mengaku berasal dari Asia. Kualitas permainannya diklaim Aji lebih baik dibanding Taisei Marukawa. Dia sering jadi starter di klubnya, klub itu Eropa dan posisi, kelasemen, papan atas, aku pelatih asal Malang ini. Aji Santoso juga tidak khawatir jika Persebaya tidak besia mendapatkan pemain bintang. Dirinya akan mengambil pemain yang sesuai dengan kebutuhan Bajul Ijo. Kalau kami ada pemain bagus dan potensi, pemain muda, kenapa tidak, tutur Aji Santoso. Sebagai bagian dari rencananya itu, Aji siap bergerilia mencari bibit potensial dari kompetisi internal Persebaya. Dalam waktu dekat saya akan mengumpulkan pemain-pemain usai 18, 20 tahun dalam uji coba, akan saya lihat, Beber Aji Santoso. Sudah kami bicarakan dengan manajemen dan para asisten saya. Saya akan melihat langsung, siapa tahu masih terselip satu atau dua pemain yang belum terlihat, tutur eks pelatih Persela dan PSIM Yogyakarta ini. Aji Santoso menegaskan tidak khawatir soal gelombang pemainnya yang hengkang. Pelatih asal Kabupaten Malang itu cukup yakin dengan sekuat sisa. Sebeliknya, ia siap ciptakan bintang baru. Hingga saat ini Persebaya sudah melepas 10 pemain, yakni Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Johan Yoga, David Arianto, Ricky Kambuwaya, Rahmat Irianto, Reva Adi Utama, Adi Setiawan, Samsul Arief Munib dan Arsenio Falpor. Itu belum.